Sob, itu juga bukan waktu kita. Ngapanya saya disini minta diadil. Saya tak berpenggantar. Terus antara acara saya. Untuk itulah mereka di bayar. Membuat saya melihat tak besar. Saya datang disini. Hanya ingin menguruskan agama. Yang mengatakan bahwa koruptor macam saya. Kan dipenuhi dari bangsa tak berguna. Koruptor macam saya. Jelas aset bangsa. Kamilah yang bergerak antara ekonomian. Dengan korupsi. Uang terdistribusi. Terjadi keberataan. Seperti kebangunan. Korupsi terjadi dengan berguna. Kami tak bersah. Menikmatinya untuk ini. Ambil batu, merencanam. Menjanjungi anak jasin. Menyokong olahraga. Mula tujuh belasan. Banyak. Anak dari pukul yang baik. Kami tahu cara melabur. Dengan berbuat baik. Tapi akan dikongsi. Duduk depan. Bila ada hadatan. Ini tidak berbicara. Salah pengajian. Naik. Kalau para mahasiswa. Untuk korup-korup bergerak. Nanti malah repot. Harus buat banyak pergerak. Karena 70 persen. Warga Republik ini. Pasti akan masuk ke pergerak. Bukan sahih. Tidak hanya akan menghabiskan. Menanggara pelajar negara. Percayalah. Memenjarakan korup-korup itu jauh lebih tinggi biayanya. Dibanding dana subsidi BBI. Dan dialokasikan untuk menangani kemiskinan. Jadi memenjarakan korup-korup itu jauh kontra politik. Bagi keuangan negara. Beripada uangnya dikongsi-kongsi. Membuat penjara. Sebaik uangnya kami mengurus. Lalu kami bagikan. Sebenarnya adil dan belakang. Itu namanya. Atau sebuah adil dan belakang. Sesuai pancasurah. Atau biar pendengar. Penjara itu. Setelah kemiskinan dikongsi dalam demokrasi. Sesuai kelihatan dikongsi dalam demokrasi. Jadi kegagian kekuasaan yang rata. Antara eksekutif, legislatif, dan unitas. Korupsi yang demokratis itu begitu. Eksekutif, legislatif, unikatif. Memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama. Jadi korupsi itu ibarat komotif demokrasi. Yang membawa berbohong-berbohong kekuasaan. Dan semua orang terempuan ini menikmati. Kita berantas ke situ gitu. Sama saja seperti itu. Menurikan, berbohong-bohong kekuasaan. Kita berbahaya. Bisa menimbulkan keonangan keadaan yang berusaha bayang. Sebagai perumur yang baik. Saya tak ingin diperjaya. Saya percinta. Berbohong kekuasaan yang berbohong-bohong kekuasaan. Bisa berbohong-bohong kekuasaan yang berbohong-bohong kekuasaan. Hari setiap segini ini. Bagaimana kalian aku berbohong-bohong kekuasaan. Sama saja sebenarnya aku kasih. Jadi, sebaik kita. Kita berbohong-bohong kekuasaan yang berbohong-bohong kekuasaan yang berbohong-bohong. Bisa berbohong kekuasaan yang berbohong kekuasaan yang berbohong kekuasaan. Bisa sudah bayar keceh. Tengar aja sih. Saya tidak malu waktu bawah. Jadi, saya ini memang kontrol. Saya justru bangga bisa mengaku-haku. Seperti terlepas kebanyakan. Saya bisa menjadi lebih relax. Dan ya pastinya, saya siap dihukum secara segini. Tidak. Saya tidak bisa disensasi dari semua ini. Saya justru menyampaikan tahu saja. Bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang. Tapi kan dia ngaling. Eh, walau dia maling. Dia tetap maling dan berlimat. Seperti Robi Lut. Atau apa? Ini disuruh. Sebab itu, kita kilihat keceh. Karena siapa lagi yang akan berbohong kekuasaan yang terlalu sepuluh dalam kemiskinan. Karena itulah, wahai koruptor yang berlimat. Marilah terbentukkan hafal dan takwa kita. Dengan membantu negeri. Agar cepat terpendam dalam kekuasaan dan kemiskinan lakil depan. Karena negeri ini tidak bisa diselamatkan. Kecuali dengan mempercepat proses perusukan. Sudah dikoruptor. Kita selesai. Jika tidak, negeri ini akan harus tidak jelas. Ini negeri seolah-olah. Seperti yang dikatakan para biksu kesebut. Semua jenis rupa-seolah mengolah dari seakan-akan. Seolah-olah demokratis. Seolah-olah negara umum. Seolah-olah intelektual. Seolah-olah agama. Seakan-akan mengolah. Padahal kursan. Seakan-akan mengayang. Padahal sekolah mengolah. Tak heran. Seorang yang negeri ini saja. Yang sudah mendapat tradiskan sebagai komputer. Masih bisa berpenampilan dengan penang kemiskinan. Direkturkan lawan. Seperti saya sendiri. Maka mulai saat ini. Marilah kita mulai untuk menghasgai komputer. Sebagai pahlawan-pahlawan. Tanpa tanda jasa. Membawa mempunyai banyak harta yang berjasa. Membawa cepat proses pembusukan. Mengusungkan semua sampah. Dalam dunia. Anggapannya ini proses evolusi. Yang akan menunjukkan. Belas-belas komputer. Yang saya harap. Minggu-munggu. Akan kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus terang, saya capek dari peronan itu Seolah-olah menurut jandar-jandar saya, saya seakan-akan menjelaskan susah patol yang berhasil Jadi lebih baik saya istirahat enak di penjahat Bertemu dengan kolam-kolam kontor saya lagi Saling berkutu, berbagi pengalaman Kan lebih enak kalau semua berhukum, semuanya berhukum, enak Korupsi yang berhukum, asal berhukum, sudah enak Saya walaupun seperti ini, saya masih sehat walau mengingat sedikit kurang warasannya Yang saya heranin, kenapa aparat-aparat untuk kita Masih sungguh-sungguh saja sih menangkap perukum-perukum macam saya Atau emang aparat untuk diri kita percaya bahwa perukum macam saya ini emang aset bangsa yang baru dijaga Karena kami harus seperti itu, para korupsi sudah di penjara saja Membukasi, membuang kuasa, musuh korupsi Ya, walau dengan cara sistem hati, dan adil, dan berada, dan bersih, dan muli, tapi masih dapat kesempatan untuk diri kita Kalian tiapkan masalahnya Karena itulah Tolong Tentap saya Selamat menikmati